Halo Halo gamers kembali lagi dengan saya Luffy Oke gamers kali ini kita akan melanjutkan push rank kita ya di Cistras klasik Solo kita langsung mulai videonya dan seperti biasa gamers untuk early game lawan bot kita skip aja ya kita langsung ke ronde 3 gamers ya Oke gamers jadi saya sebelumnya mau minta maaf kemarin enggak ada upload video karena saya belum dapat kombo kombo yang bagus gitu gamers ada juara satu juga komonya itu itu aja sih gitu nggak ada unik ini kombo sudah pernah aku buat kombo ini cuma dengan pilihan hero yang sedikit berbeda ya gamers ya jadi kita langsung aja langsung ke matchnya aja Nah juga info buat kalian yang pada nonton video aku jadi mulai beberapa hari kedepannya saya akan upload video-video seputar turnamen jadi saya ada ikut di turnamen Cistras tanggal 2 tanggal 3 tanggal 4 sampai tanggal 5 kemudian tanggal 7 tanggal 8 gamers ya Nah untuk eh videonya sendiri saya nggak akan aku aku cuma juara 172 atau misalnya aku juara 8 tapi saya akan alot berapapun saya finish di posisinya karena tujuan aku ngerecord pada saat turnamen itu bukan untuk ini ya gamers ya untuk pamer atau apa ya gitu ya tapi saya mau ngasih tahu kalau kalian kalau bermain di turnamen itu sangat berbeda sekali kayak kita push tracknya games ya kalau push track kita mungkin masih bisa coba-coba combo coba-coba buat hero-hero baru kalau kita pasangin kayak gini gimana sih hasilnya bagus apa enggak tapi kalau turnamen yang isinya juga para pemain pro orang-orang udah biasa bermain di turnamen pasti mereka mainnya lebih ngotot daripada biasanya ya gitu gitu ya dan mesin biasanya sih di awal udah ngaktifin fitur hero gitu kalau main di besok mungkin masih belum ada yang ngeptifin fitur hero ya jadi ya nanti kita bisa lihat aja apakah turnamen nanti bisa menang atau tusun karena saya nanti tanggal 2 itu ada eh tanggal ya bener tanggal 2 tanggal 2 itu ada turnamen dengan BO2 jadi ada pertandingan pertama pertandingan kedua kalau misalnya lolos semifinal nanti di tanggal 3 nya baru main lagi dengan tiga kali mainnya gitu jadi nanti aku akan kasih kalian videonya per video gitu loh walaupun misalnya aku finishnya tusun pingat 8 saya akan tetap upload gamers karena seperti yang aku bilang ya tujuan aku tuh sharing buat kalian bukan bukannya mau cari apa-apa di sini cuma saya pengen sharing gitu kalau turnamen itu memang agak berbeda ininya suasana bermainnya itu agak sedikit berbeda gitu gamersnya dan aku akan tulis di judul aku finishnya keberapa kalau misalnya tusun yang kalian nggak usah lihat juga nggak masalah gitu karena bagi aku berbagi itu jauh lebih penting ya daripada kita finish champion gitu finish satu ya semua orang udah pada pasti udah pernah lihat lah kita langsung ke ini ronde 6 sudah dan aku disini masih masukin si flame color ya gamers ya karena ya powernya lumayan besar kalau untuk ini game nah kalian lihat sekali hantam itu langsung berapa hero dan kalau kalian lihat sesuai judulnya kombo kali ini adalah pakai empat goblin empat undead sama hunter ya sejauh ini menurut aku sih ini kombo terbaik ya di ini ya di season 6 ini ya karena dia bisa counter bisa counter sorcerer gitu kan ya hampir semuanya bisa di counter dengan kombo ini cuman buatnya susah banget gamers pertama karena yang mainnya juga banyak banget hampir semua player itu pakai kombo ini nanti kalian bisa lihat di live game kedua ini harus sampai di hero 9 gitu loh karena kita tidak bisa bermain terlalu santai terlalu di awal game gitu ya kita maksudnya harus ngegas tuh sampai level 9 gitu baru bisa kita roll kalau misalnya kita di awal-awal kita habisin kristalnya di akhir di late game kita nggak dapat hero yang kita mau biasanya kalah biasanya gitu gamers ya banyak kalau kalian yang memang suka main goblin empat goblin empat undead atau hunter atau empat goblin dragon assassin kalian harus memang nabung dulu terus-terusan naik level gitu tentu saja ya dengan ini ya sambil berjalan kalian juga harus lihat sinergi-sinergi yang bisa dibuat ya dari hero yang disediakan gitu ya nggak bisa memaksakan diri juga kalau misalnya bintang 1 semua terus ya susah juga gitu gamers sampai ronde 9 si flame card masih tetap saya pasang ya jadi kalian bisa lihat di sini sebenarnya ini ada yang kosong sih kalau kalian bisa lihat di sini tuh aku ada pakai misi supersonic famine iron fish hog rider jadi dua goblin ya dua goblin dua cyborg sama dua undead gitu ya ini rider harusnya sih nggak ada kita langsung ke mesh nya lagi seperti biasa gluton ini keren banget ya untuk counter sorcerer jadi kalau kalian misalnya di late game kalian ketemu yang namanya sorcerer wah kalian butuh banget tuh namanya si gluton karena dia narik stone narik stone gitu kan sebelum sorcerernya multi udah keburu mati ditembak sama hiternya hunter ya oke kita di ronde 9 ini masih win streak ya masih mempertahankan win streak kita skip saja long bot dan satu lagi tips yang menurut aku cukup penting buat kalian adalah aku baru main kombo ini kombo goblin undead hunter ini ya seperti video yang yang pernah aku sell sebelumnya itu karena di awal-awal game aku udah dikasih hog rider 3 biji gamers atau enggak famine 3 biji jadi kalau misalnya kita memang di awal nggak dikasih sama sekali kombo itu hero-hero itu ya yang bisa dibuat untuk kombo goblin undead dan hunter itu jangan dipaksakan menurut aku gamers ya karena pasti yang ngambil tuh banyak banget nah kenapa aku pede pake kombo ini kan di awal aku udah dikasihnya enak gitu loh udah dikasih dikasih hog rider 2 biji famine juga kan jadi ngebindak duing juga udah enak gitu cuman kalau di awal kalian nggak dikasih ya jangan dipaksain gitu misalnya kalian dikasih awal-awalnya frost lotus gitu kan atau mungkin hero-hero yang cyborg gitu ya fokusnya di itu aja gitu di sini di ronde sebelah sini sepertinya aku udah kalah nih karena memang kalau kita main kombo ini ya bisa dibilang kita bakal kalah terus bahkan beberapa pertandingan itu kalau kalian lihat para pemain yang di slow klasik ya itu kadang sampai peringkat 8 gitu loh memang mereka nahan sakit dulu nih darahnya memang dihabisin dulu tapi kalau sudah jadi cepet banget naiknya ya minimal banget 4 besar udah pasti di tangan lah kalau di kombo ini jadi ya dalam arti yang jadi itu adalah kalian di level 9 kalian punya 4 goblin kalian juga punya 4 undead sama 3 hunter minimal semuanya bintang 2 dengan catatan itu ya minimal semuanya bintang 2 karena hitnya itu sangat berpengaruh kalau dia cepat hitnya jelek juga pasti nggak bakalan bisa ya menang ya kita nextkan saja oke sudah di ronde 13 anchor aku sih sebenernya udah sangat sad banget menurut aku ya aku punya 2 cyborg plus hog rider yang memang tebal ya darahnya ya terus aku punya shooternya itu si pamin ya jadi udah aman sih sebenernya sih oke di ronde 14 kita lihat dulu kombo-kombo yang dibuat sama orang lain nah dia pakai ada 2 elf disini ada 2 dragon sepertinya dia mau buat dragon disini tapi dragonnya dikomboin sama apa kita nggak tahu kemudian di bawahnya juga ada 2 elf 2 cyborg ada undead assassin disini ada cyborg hunter sama ini cyborg hunter tapi dia mainnya 2 rider atau 2 goblin ya kemudian di bawah juga ini juga memang mengarah ke yang sama 4 undead 2 goblin 2 rider nah ini yang mungkin sorcerer sendiri nih ya human sorcerer ya antara nya adalah beast punisher memang kalian sudah lihat ya kalau dari pilihan-pilihan hero nya itu dengarannya itu ke kombo yang sama gitu loh tapi mungkin mereka lebih memaksakan diri gue nggak tahu juga sih ini elf saya udah beberapa kali lihat elf itu memang ini ya lumayan banget ya di season ini ya terutama beast elf ya ya kalau yang bisa main sih kayaknya enak lihatnya gitu lumpuk banget hero nya karena dia kan kalau beast elf itu kan rata-rata ngeluarin hero-hero terus kan lawan bot nya kita skip lagi gamers oke kalian lihat saya nabung nya luar biasa udah 76 ya disini ya plus 11 kita langsung lagi ke ininya nah heater saya bertambah lagi ini saya masukin drone ya biar lebih sakit lagi heater nya karena heater nya tadi cuma 1 si famine sekarang saya udah nambah 2 lagi jadi ada famine ada drone karena yang paling penting dari bermain kombo goblin undead hunter itu adalah terletak pada heater nya gamers dia cepat ngurangin damage lawan tapi heater nya melempem nggak akan berfungsi dengan baik juga menurut aku ya oke kita langsung ke match nya lagi nah disini 4 goblin 3 hunter nya sudah jadi cuma undead nya yang belum sepertinya disini aku kalah kenapa karena disini aku tuh terlalu memaksakan diri sih sebenernya sih karena goblin aku masih pada level 1 tapi aku paksain gitu supaya bisa bisa masuk 4 goblin nya gitu ini juga pengalaman juga sih kalau turnamen seperti ini pasti dihabisi nih ya kita langsung ke match nya lagi nah ini gamers kalau kalian bisa lihat disini saya berserker masih level 1 hitripper sudah level 2 dan ini sakit banget sih lawan sorcerer ya seperti yang aku bilang ya kalau memang dia bahkan misu personnya sudah level 3 ya kurang lebih seperti itu gamers kita mulai lagi sudah di round 19 ya dan darahku sudah 73 kalau bisa lihat disini win streak aku 15 15 kali menang 3 kali kalah dan darahnya juga sudah 73 ya sudah sedikit banget ya ini supersonic masih aku pertahankan ini walaupun sudah level 8 karena aku undead nya belum dapet nih disini nih cuma dapet 2 undead doang nih ok lawan minotur kita skip aja nah di round D21 kita lihat lagi apakah ada perubahan ini masih 2 goblin, 2 F, 2 Druid, 2 Punisher ya kemudian 6 human 3 sorcerer ini masih sangat konsisten kemudian ada Angel, 4 Punisher 2 Demon, 2 Warlock ada Goblin Assassin nya dan dari lihat dari Assassin nya seperti ini mau main Goblin Dragon kemudian nah ini yang sama nih 4 Goblin, 2 Undead, 3 Wario, 3 Hunter ini sama kayak kombonya aku ya di atas ya kemudian ada Elf, Punisher, Beast, Assassin oke jadi sudah ada 2 yang sama-sama aku kemungkinan sih 3 ya yang bakal kontes Hero Goblin nya oke kita lihat pertandingannya lagi ini sih ngeri banget sih ini sih aku udah pakai si ini ya dia pakai Demon Demon kenceng banget emang Demon Punisher ini dia pakai Demon Punisher ini ya si BW Jello ya 2 Angel Punisher oke disini kalian sudah lihat aku sudah dapat Jagal jadi aku buatin 2 Demon dulu ya 3 Hunter, Hunter nya ada 4 malahan nah kesalahan nya aku disini tuh karena untuk defense nya aku tarik jadi aku lebih pakai Hero Hero yang attacker semua disini nih gak ada yang ngetank jadi memang banyak kalah langsung ke match nya aja ya kalau memang kita dapat Hero yang dapat lawan yang memang juga sama persis sama kita yang tank nya gak bagus pasti habis juga kita gamers oke ini sudah ronde 9 ya sudah ronde 9 disini dan kalian bisa lihat kombo yang aku buat itu belum jadi gamers kenapa aku bilang belum jadi karena disini undead aku tuh masih 2 gitu loh kita langsung ke match nya aja ini Gluten kalau gak salah aku aku buang nih Gluten aku buang karena Dark Mesh nya aku dapet 3 Dark Mesh jadi langsung pakai ini ya pakai Dark Mesh aja Dark Mesh itu memang powerful banget ya sesuatu terkuat lah menurut aku lah kalau untuk Dark Mesh ya oke jadi aku seperti yang aku bilang tadi begitu sampai di 9 aku memang udah mulai stop roll ya jadi aku jadiin dulu bintang-bintang nya Famine nya sudah level 3 Gluten nya belum aku masukin kalian bisa lihat disini ya di ronde 24 kita langsung mulai aja saya masih pakai 4 Hunter jadi si CRB masih tetap aku pasangin sudah level 2 plus si drone nya ya drone tetap aku pasang karena aku butuh heater juga kan belum ada tanker yang bagus juga ya harusnya si Gluten yang dimasukin ya cuma Gluten nya level 1 oke kita skip saja langsung ke ronde 26 di ronde 26 kita lihat dulu gamers disini 4 Goblin 2 Hunter 3 Hunter masih jelek banget kemudian ada 6 6 Saucer ya Human Saucer yang sangat konsisten nah ini ada 4 Angel 4 Punisher 2 Demon juga memang kuat banget tadi ya untuk di match nya ya kemudian ya kalian bisa lihat disini 4 Goblin 4 Hunter 3 Hunter dia sudah jadi nih dan ini di bawahnya juga mau jadi 2 Goblin 2 Hunter 3 Hunter jadi memang sama nih kombo yang dibuat formasinya sedikit aku ubah kenapa? karena kalau dia terlalu jauh pasti akan sangat sulit ya nah jagal nya karena aku ada gulu-gulu tadi langsung aku ambil aja langsung aku bintang 2 kan ini slot nya masih 9 ini belum naik level 10 karena aku belum dapet ini belum dapet 2 Hunter lagi gitu loh kelemahannya disini kalau kita lihat ya defense musuh itu kalau apa gak berkurang gitu loh kalau 4 Hunter kan dia berkurang sedangkan yang lain sudah ada yang 4 Hunter nah ini 4 Goblin 4 Hunter 3 Hunter nah ini kuat banget nih plus dia ada Warlock aku gak ada Warlock juga gak ada lifesteal nya ya kita langsung mulai lagi ini lawan Demon Demon Punisher Demon Punisher itu sebenarnya secara attack kuat cuma defense nya mereka juga gak ada kan sampai dibilang gak ada tanker yang kuat lah disitu selain si ini ya selain si Scorch ya Rider nya Demon gitu loh selain dia ya tanker yang kuat sama si Jagal Jagal juga tanker nya gak terlalu kuat kan karena yang butuhin stun nya kan oke karena aku ngerasa untuk komposisi hero aku udah lumayan kuat aku mulai nabung ya jadi aku harus jadiin level 10 kalau gak level 10 gua gak bisa jadiin 4 undead kita langsung ke match nya lagi ronde 28 nah disini aku kalah nih guys karena dia kita oh masih menang nih yang ini nih masih menang kita langsung ke match nya saja lawan sorcerer lagi sebenarnya enak sih ya kalau main ini ya sorcerer nya bisa dihentikan loh karena pertama kita punya Jagal yang bisa ngelock skill sorcerer terkuatnya kita juga punya attack speed dan heater yang kenceng gitu ya ronde 31 lombard kita 30 kita skip aja langsung ke ronde 31 nah disini aku langsung naikin ya langsung naikin ke level 10 ya supaya aku bisa masukin si gluton gitu kita langsung ke match nya saja nah gluton nya sudah masuk kalian lihat nih disini masih menang ya gamers ya oke di ronde 31 ini kita lihat jadi sisa 2 orang dengan combo yang sama berbeda sih sebenarnya aku punya 3 warrior dia gak punya 3 warrior tapi dia punya 4 undead sama 2 warlock gitu loh cuman undead nya disini aku pakainya si kalamity gitu jadi untuk lifesteal nya untuk warlock nya itu gak aktif gamers dan aku disini kalah terus gitu loh kalian bisa lihat udah mulai kalah terus nih padahal untuk secara hero nya lebih bagusan aku kalau menurut aku ya aku punya si Jagal yang bintang 2 punya si siapa namanya Dark Mage bintang 2 tapi kalah gitu loh nah ini ada yang salah nih padahal kombo kami sama gitu setelah aku lihat punya dia dia punya yang tidak aku punya itu warlock gitu jadi kita harus punya lifesteal lifesteal itu penting ya begitu kita ngehit dia darahnya ketarik terus gitu loh oke kita langsung mulai lagi karena aku gak bisa ngeroll disini ya ininya dikit banget kalian bisa lihat disini ini kalahnya lumayan besar ya kalian bisa lihat disini kalah lagi ya mas gitu karena memang kita gak ada warlock jadi warlock itu memang sangat-sangat membedakan sekali gitu ya gamers ya kita langsung mulai lagi masih kalah juga oh sama ini imbang ya itu karena penempatan posisinya yang pas ya tadi ya kalau gak mau nah disini aku sudah dapet si Miss Fortune kita skip saja langsung ke R136 aja lawan botnya kita skip nah disini aku langsung habisin saja semuanya Miss Fortune jadiin bintang 2 warlock aku sudah aktif empat undead sudah aktif Head Reaper yang sebelumnya cuma bintang 1 sekarang juga bintang 2 jadi memang secara komposisi udah oke banget sih kita langsung mulai aja oke jadi kalian bisa lihat ya saya menangnya itu cuma menang di Dark Mage Dark Mage ini memang powerful banget kalau udah level 2 level 1 aja udah sakit banget apalagi level 2 ya karena dia bisa nge-hit sekaligus nge-reduce mana gitu jadi mereka gak bisa ngeluarin mana oke kita langsung mulai lagi seru banget sih pertandingan ini kalian lihat memang sakit banget gitu loh kalau kena si Dark Mage itu nah disini gimana oke gamers jadi kurang lebih seperti itu ya gamers ya saya bisa ngasih tips buat kalian itu kalau memang sudah di light game dan dengan kombo yang sama kalau kalian kalah pasti ada yang salah gitu jadi kalian lihat apa yang kurang dari kombo kalian dengan kompetitor kalian ya oke gamers semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian push rank di cheese rush dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya klik tombol like-nya dan kalian share ke teman-teman kalian ke teman-teman gurit kalian biar kalian bisa main bareng dan punya banyak referensi dalam membuat kombo oke see you next video bye bye